Intro Kita beralih ke informasi lain Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat apresiasi positif dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Pasalnya pemerintah Kabupaten Tabalong sudah menggunakan e-marketplace Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong mendapat apresiasi positif dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Pasalnya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal pengadaan barang dan jasa menggunakan e-marketplace bekerjasama dengan M-Beats Market selaku platform penyedia layanan belanja online di bawah pagu Rp50 juta Ketua Komisi 1 Rahmah Norlias diselah kunjungan kerjanya bersama mitra kerja khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selain untuk melakukan monitoring transparansi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa juga untuk mendapatkan gambaran jelas terkait penerapan layanan belanja langsung secara digital Sementara itu asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Tabalong, Hazul Panur menjelaskan saat ini pengadaan barang dan jasa yang menggunakan layanan digital baru terbatas pada pengadaan makan minum, alat tulis kantor, dan peralatan komputer dengan pagu di bawah Rp50 juta Bahwa Tabalong sudah melakukan pembelian belanja langsung untuk pengadaan barang dan jasa menggunakan digital Nah tapi hanya beberapa poin yang kita lakukan secara digital yaitu pengadaan makan minum, kemudian ATK dan peralatan komputer Nah tentunya ke depan kita akan lebih kuat lagi untuk mempersiapkan sistem personil dan peralatan setak menyedia barang dan jasa Kedepan pihaknya bertekad akan memperluas lagi dengan mempersiapkan sistem personil dan seluruh peralatan serta media barangnya Sehingga diharapkan pembelanjaan barang dan jasa bisa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan cepat, mudah, murah, dan akuntabel Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton!